Hiper timnas Argentina, Emiliano Martinez, menjadi sorotan karena mencegah polisi, memukul sporter menggunakan pentungan di Laga Argentina versus Brazil pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Rabu 22 November 2023. Tensi panas tersaji bahkan sebelum pertandingan dimulai di Stadion Maracena. Sporter kedua tim terlibat bengkerok di tribun stadion, hingga pertandingan terpaksa ditudah sekitar 30 menit. Polisi kemudian memukul sporter Argentina yang berada di tribun. Tindakan yang dilakukan polisi itu membuat Martinez terpancing emosinya. Pemain Aston Villa itu berkonfrontasi langsung dengan pihak keamanan. Ia bahkan melompat lalu mendorong salah satu polisi yang berada di tribun stadion Maracena. Martinez yang begitu emosi sampai harus ditenangkan oleh rekan setimnya, Franco Armani. Amarah mantan pemain Arsenal itu pun perlahan bisa meredah. Reaksi yang diperlihatkan polisi dengan memukul sporter Argentina, membuat kapten tim Lionel Messi meminta semua pemain La Albiceleste untuk meninggalkan lapangan. La Pulga juga mengatakan kepada wasit Piero Maza bahwa timnas Argentina tidak akan masuk lapangan, hingga kekerasan terhadap sporter terhenti. Duel panas Brazil versus Argentina berhasil dimenangkan oleh tim tamu dengan skor 1-0. Gol penentu kemenangan Argentina diceta oleh Nicolas Otamedi pada menit ke-63. Brazil bahkan harus mengakhiri laga dengan 10 pemain, karena Jolington diusir wasit karena dianggap melakukan pelanggaran keras dengan mendorong wajah gelandang Argentina, Rodrigo de Paul, dalam duel perebutan bola. Terima kasih telah menonton!